Alakanku terokal Tempat yang tak berlembus Alakanku terlambat Terdengar Mata dunia Kumpul hidup lagi jejak Terus aku isperismu Alakanku terlambat semua tempat Di hari saya Kembali kita pada petualangan paling liar Dimana alam dipahami Dan jutaan rahasianya yang paling tersembunyi Diungkap dengan penuh pengertian Kampas kalau gunung lawu sangat disakralkan Kita bahkan disermen bukan sesuatu yang sangat ajaib dan aneh Ada kupu-kupu raksasa dengan rentan sayap lebih dari 1 meter Dan yang paling aneh adalah dia memiliki gigi tari Ini sesuatu yang sama sekali tidak lazim Dan ajaib Kamera thermal kita menangkap sosok itu Kali ini kita akan menuju kawasan gunung lawu Tepatnya di Tawang Maluku Kita akan mencari tahu Keberadaan kupu-kupu raksasa Yang berwarna hitam Di panjangnya kira-kira sekitar 1 meter Dan jika dibandingkan dengan kota besar dunia yang ada di Papua Ini panjangnya hanya 20 cm Tadinya kami mengira saksi mata mungkin melihat hewan lain Seperti kalong misalnya Rentang sayapnya mungkin lebih dari 1 meter Tetapi mungkin kalong itu memiliki cacat Baik cacat karena perburuan Atau mungkin cacat genetik Yang sekilas kemudian sayapnya Tampak seperti sayap kupu-kupu Tetapi ternyata Saksi mata Makin tegas menceritakan Bahwa yang dia lihat adalah kupu-kupu Waktu mau mendaki di Gunung Lawu Kita sama teman-teman Setelah dari hutan Ketonggo Itu letaknya di daerah Ngawi, Jawa Timur Masih terus melewati ke Kabupaten Magetan Itu posisi mau menuju ke puncak Lawu Dan ternyata di tengah perjalanan Dari pos 2 Ada ketemu sosok kupu-kupu besar Kiranya kayak sebesar ke 1 meteran lah Tapi dia itu mempunyai gigi atau taring Di Indonesia memang ada banyak kupu-kupu raksasa Di Jawa kita sering melihat kupu-kupu raksasa dengan rentang sayap 20 cm Dengan sayap yang cantik Biasanya ia disebut kupu-kupu si Rama-Rama Dan di Papua kita bahkan memiliki jenis kupu-kupu bernama Alexandra Yang rentang sayapnya bisa lebih dari 30 cm Cuma di Gunung Lawu tentu saja ini bukan dari 2 jenis itu Karena dia memiliki taring dan rentang sayapnya lebih dari 1 meter Kalau dulu waktu tahun 90-an itu masih banyak Tapi warnanya juga beraneka ragam Ada yang ya selainnya kupu-kupu Tapi untuk saat ini kemudian ada Banyak berkurang, banyak berkurang populasinya Karena sering banyak ditangkap Dari semua jenis kupu-kupu raksasa yang ditemukan di dunia Tidak ada satupun yang memiliki taring Dan jika ada kupu-kupu berukuran raksasa memiliki taring Maka ini tentu saja sesuatu yang sangat lain Kami melihat ada sesuatu yang sangat mengesankan Pada kupu-kupu di Gunung Lawu ini Ada 3 kemungkinan yang bisa menjelaskan keberadaan kupu-kupu raksasa Gunung Lawu ini Pertama, mungkin dia memang jenis kupu-kupu raksasa yang selama ini belum pernah terdeteksi Kedua, mungkin sesungguhnya ada hewan lain yang kebetulan bentuknya mirip dengan kupu-kupu Dan ketiga, mungkin kupu-kupu raksasa Gunung Lawu adalah sosok neta kesini Anaknya, dia itu dilihat pertamanya itu kecil Waktu habis kecil, terus tiba-tiba dia terbang mulai melebar sayapnya Nah, habis itu dia terbang ke puncak lawu itu Jarak pandang kurangnya 10 meter Soalnya posisi pendaki dari bawah itu posisi kupu-kupunya terbang di atas, di bukit Warna kupu-kupunya itu hitam Itu waktu terbang, dia berbunyi kayak kertas Apapun dia, raksasa Gunung Lawu ini harus kita sendiri Sampai ketika lagi Sampai ketika Sampai ketika